Puji Tuhan, Salom Kita berjumpa lagi dalam Renungan Singkat Kristen Yang mana firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Galatia 5 pasalnya yang 5 ayat 16 sampai yang ke-26 Demikian firman Tuhan yang akan saya bacakan Hidup menurut daging atau roh peninggupnya Ayat 16 Jikalah kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh Dan jangan kita hidup gila, hormat, jangan kita saling menantang dan saling menenggi Amen, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan serta melakukannya Dalam menghadapi tahun 2023 Yang dimana dikatakan akan terjadi krisis multidimensi Akan terjadi krisis kemanusiaan Dan akan terjadi perang yang begitu panjang Bapak-Ibu sekalian, hal-hal ini telah dibicarakan oleh otoritas dunia Baik itu IMF, Presiden Jokowi pun telah mengingatkan akan terjadi krisis di bulan tahun 2023 Supaya kita berhemat, supaya kita berjaga-jaga, kita siapkan lubang-lubang makanan Dan IMF pun juga mengingatkan telah terjadi beberapa negara yang minta bantuan Karena dilanda krisis multidimensi yaitu kemiskinan yang sangat luar biasa Mengapa itu terjadi? Karena penduduk dunia telah menjadi 8 miliar 8 miliar menguasai dunia ini dengan berebut Fasilitas kebutuhan Dan kebutuhan ekonomi Dan kebutuhan pangan, sandang, dan segala hal Sebab apabila begitu banyaknya manusia Maka hal-hal yang diluar dugaan akan terjadi Rasul Paulus telah mengingatkan pada jemaat Galatia Galatia adalah suatu provinsi di Romawi pada saat itu Dimana terjadi krisis multidimensi yang sangat luar biasa di Galatia itu Dikatakan untuk mempertahan dalam hidup itu Baiknya lah kita dipimpin oleh roh Maksudnya di sana krisis suatu pengaruh yang sangat luar biasa Yang dikatakan keinginan daging sangat luar biasa di Galatia Yaitu percabulan, persilisihan, pertengkaran, keserahkan terjadi di Galatia Paulus mengingatkan lagi kepada jemaat Galatia Bahwa mereka harus hidup dalam roh Roh akan menghasilkan buah-buah roh Jika kita hidup dalam roh Maka kita akan memperoleh kedamaian, sukacita Kita akan memperoleh kebaikan, anugerah Tuhan Kita akan memperoleh berkat-berkat daripada Tuhan Tetapi kalau keinginan daging, keinginan otak kita Dan bukan memikirkan dari perasaan kita Tetapi di keinginan hawa nafsu Maka itu tidak berkenan kepada Allah Bapak Tidak berkenan Sebab itu, Paulus mengatakan Harus engkau hidup dalam roh Kita menghadapi tahun 2023 begitu luar biasa pengaruhnya Maka tidak ada lain Kita harus percaya kepada Tuhan Bahwa dalam Galatia 3, ayat 13 Bahwa Yesus Kristus sama dulu sekarang sampai selama-lamanya Dia akan menolong kita Dia adalah batu karang kita Selama pemasur mengatakan Hanya dekat alas saja kita tenang Daripadanya lah kita memperoleh keselamatan Dikatakan perkara yang pertama Bahwa kita harus dalam roh Hidup dalam roh Tidak dalam keinginan daging Ayat 16 dikatakan begini Bagus kalian Keinginan daging adalah Percabulan Memecah Iri hati Amarah Kepentingan diri sendiri Kedekian Kemabukan Pesta pura Sebagaimana itu Keperingatkan kamu Seperti yang telah kuburah dahulu Bahwa siapa melakukan hal-hal demikian Ia tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah Kita harus bisa mencegah Dari hal-hal yang tidak baik itu Yaitu Kita hidup dalam roh Supaya tumbuh dalam hati kita Pikiran dan jiwa kita Yaitu buah-buah roh Dikatakan begini Dalam buah roh Tetapi buah roh Ialah Kasih Sukacita Damai sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kelemah-lembutan Penguasa diri Tidak ada hukum yang menentang itu Kalau kita bahwa Menghadapi masalah-masalah krisis Yang multidimensi itu Krisis harmagia Dan dalam pribadi juga Tidak ada lain Senjata kita adalah Kelengkapan Dari Allah Yaitu hidup dalam roh Supaya kita memperoleh Buah roh Supaya kita Menghadapi masalah Kita tenang Kita menghadapi Keuangan Kita memperoleh hati yang tenang Dan damai Masalah mengatakan Hanya dekat Allah saja Aku tenang Daripadanya lah Keselamatannya Hal yang kedua Dikatakan Kita harus memiliki karunia Karena roh Dikatakan dalam Kitab 1 Korintus 12 Ayat 7-11 Demikian Dikatakannya 1 Korintus 12 Ayat 7-11 Tetapi kepada tiap-tiap orang Dikarunia kepernyataan roh Untuk kepentingan bersama Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia Untuk berkata-kata Dengan hikmat Dan kepada yang lain Roh yang sama Memberikan karunia Berkata-kata Dengan pengetahuan Kepada yang seorang Roh yang sama Memberikan iman Dan kepada yang lain Yang memberikan karunia Untuk menyembuhkan Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa Untuk mengadakan muzat Dan kepada yang lain Yang memberikan karunia Untuk berbubuat Dan kepada yang lain lagi Yang memberikan karunia Untuk membedakan Bermacam-macam roh Dan kepada seorang yang memberikan karunia Untuk berkata-kata dengan bahasa roh Dan kepada yang lain yang memberikan karunia Untuk menafsirkan bahasa roh itu Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh Yang dikerjakan dan yang sama Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang Secara khusus seperti yang dikendakinya Jadi dalam hal Yang pertama dikatakan kita hidup dalam Dalam roh Tidak ada lain kita menghasilkan dua roh Yang kedua dalam surat Korintus Paulus mengatakan Bahwa kita harus memiliki karunia-karunia roh Karunia roh itu jelas bagi kita Kita bersatu dengan roh kudus Roh yang telah diberikan oleh Bapak Surkawi Yang telah mengalir oleh para rasul Kita ketika 120 orang menerima karunia bahasa roh Dan hari itu merajalela ke seluruh dunia Dan sekarang kita mendapat kasih karunia Dari roh yang mengerjakan yang sama Yaitu roh kudus Roh kudus dikatakan bahwa Dialah roh yang menciptakan segala sesuatunya Tuhan Yesus berkata Engkau tidak tahu angin kemana Akan datang dan kemana dia pergi Itulah roh Roh kudus Tidak usah kita minta-minta Dia datang Dia hadir di kita Dan kita harus bersekutu Roh kita dengan roh kudus harus bersekutu Itulah yang dikaruniakan oleh Bapak Surkawi Pertama Kristus sebagai manusia menembus kita Firman yang telah menjadi manusia Yang keluar dari dirinya Dan kemudian yang kedua Roh Roh kudus yang dari dirinya keluar Dan mengalir kepada kita Supaya kita dapat perhiburan Supaya kita dapat diperdamaikan Supaya kita memperoleh pikiran hati yang tenang Dan roh kudus Dan roh yang bertanggung kita Akan memberikan sesuatu Kalau kita melakukan satu kejahatan Dia akan menggolok-jolak di hati kita Dan dia berkata Itu dosa Itu salah Jangan kau lakukan Sudah stop Kita jangan lakukan Dan kalau kita selalu sensitif dengan roh kudus Maka kita Bersatu dengan roh kudus Yang sesuai dengan firman Yohanes Dikatakan Yohanes 18 Bapak dengan Kristus satu Kristus dengan kita satu Dan kita dengan roh kudus satu Dikatakan karunia-karunia Tidak ada lain Kita akan Melakukan Yaitu Pertama kita menyembah dalam roh dan kebenaran Dan akan mengalir Dan kita akan berkata-kata dalam roh Dan kita akan memperhemat kepada Untuk apa yang kita kerjakan Dan kemudian memberikan karunia Pengetahuan kepada kita Kepada roh yang satu Dengan memberikan iman Dan kepada yang lain Yang memberikan karunia Untuk menyembuhkan Kepada yang lain Yang memberikan kuasa Untuk mengadakan musyak Karya-karya roh sangat luar biasa Kita butuh musyak Kita butuh iman Kita butuh keselamatan Karunia roh akan mengantar kita Memberikan hal-hal demikian Menghadapi tahun 2023 Kita perlu musyak Kita perlu karunia roh Kita perlu iman Kita perlu karunia roh 1 Korintus 12 dikatakan tadi Karunikilah karunia roh Yang pertama dalam Galatia terdikatakan Kita hidup dalam roh Yang kedua Kita harus memiliki karunia roh Supaya apa Kita sempat berjalan Di dalam jalannya Bapak-Ibu sekalian Kita tahu bagaimana Hambah batuan yang besar Perjalanan gereja Itu dilakukan Mulai dari Para murid Memiliki gereja Kemudian menjebarkan Dan terus berkembang Dan terjadi Kelaparan rohani yang luar biasa Sampai terjadi Abad sekarang Dan sekarang Tidak lebih Dan tidak kurang Hampir 44 miliar Dari Setengah 50% Penduk dunia Telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Ini dari hasil Analisa PBB Bahwa Umat Kristen Semakin hari Semakin besar Karena kenapa Itulah gendak Bapak di Surgawi Bahwa akan terjadi Kelaparan rohani yang sangat besar Kita harus hidup Makan dari Tubuh Kristus Kita harus hidup Minum dari Dari darah Kristus Dan dari Kristus Sebab itu Dia akan Mengedeguhkan kita Dia akan menguatkan kita Dengan terutama Kita hidup dalam roh Dan memiliki karunia Hadapilah tantangan Tahun 2023 Dengan memiliki Iman percaya Kepada dia Kita berpegangan Kepada Hidup dalam roh Supaya menghasilkan Buah roh Suka cita Damai Aman Tenang Dan kita Memporeh Suka cita Dan damai Sejahtera Dan kita hidup dalam karunia roh Kita perlu musiat Kita minta Roh kudus membantu kita Menakan musiat Kita minta pengetahuan Diberikan karunia Kita memberikan Kata-kata Yang baik Kata-kata roh Semua Dari karunia Allah Dan karunia Yaitu roh kudus Amin Kiranya Tuhan Memberkati Redungan sikat ini Mari kita berdoa Bapak dalam surga Terima kasih Untuk firmanmu Bahwa kami Tuhan dalam kitab Galatia Surat Polus Mengatakan Di jemaat Galatia Bahwa kami harus memiliki Hidup Dalam roh Supaya kami Mempunyai buah-buah roh Menghadapi tantangan Masa depan Pertama 2003 Akhirnya ada lain Yang kita harus berbuah roh Yaitu damai, sejahtera, sukacita Supaya kami menghadapi Gejolak dunia ini Dengan tenang Dan aman Bersama Tuhan Sebab engkau lah Batu karang kami Sebab engkau lah Juru selamat kami Sebab engkau lah Gembala kami Akan menuntun kami Pada rubut dan hijau Mata dan yang tenang Dan kemudian kami Memiliki karunia roh Supaya kami berkata-kata Dalam roh Dan memberikan Hikmat pengetahuan Dan kami juga memiliki Kuasa musizat Dan Berkat dari roh kudus Yang menyertai hidupan kami Biarlah karunia roh Menyertai hidupan kami Dua hal ini Tuhan Biarlah engkau Memberkati kami Dengan hadapi tahun 2023 ini Di awal tahun ini Bapak engkau Melindungi kami Memelihara kami Berkati umatmu Tuhan Dimanapun mereka berada Di seluruh Nisa Dari sambang Sampai Maroke Dan nyengah sampai roti Setiap provinsi Kabupaten kota Setiap pelosok negeri Mari Tuhan lindungi Tutup bungkus dan yang kudus Berkati mereka Tuhan Curahkan Berkatmu Curahkan roh kuasamu Kepada mereka Tuhan Supaya mereka bersuka cinta Bahwa engkau turut Bekerja dalam semua suatu Untuk mendatangkan Suatu kebaikan Bagi mereka yang mengasihi engkau Bahwa dalam surga Berkati juga Pada akhirnya Tuhan bangsa negara ini Menghadapi tahun 2023 Berkati Tuhan Dengan penuh berkelimpan Damai sejahtera Dan salam Indonesia Berkati pimpinan tertinggi Sampai yang terendah Presiden Waktu presiden Para menteri Komunur Wali kota Bupati camat Supaya mereka Memperoleh Tuhan Hikmat marifat Daripada Tuhan Dan cakap Mengambat tugas negara Dan akhirnya Indonesia Damai Allah Mengalir Di Indonesia ini Tuhan Biar segala Donomisi gereja Diberkati dan bertumbuh Semakin meluas Dan pada akhirnya Tuhan Injil diberitakan Dari kuali dunia Samaria Sampai ke dunia Bahwa setiap Lutup-lutup Seperti dah mengaku Bahwa Yesus Tuhan Bagi kemulian Allah Bapak di surga Dan kami juga berdoa Untuk mereka yang sakit Hari ini Engkau sembuhkan Dalam nama Yesus Segala penyakit Kami patahkan Kami tolak Kami hancurkan Dalam nama Yesus Karena firmanmu berkata Oleh bilur-bilur Yesus Engkau telah sembuh Dalam kitab Yesaya Dan kami percaya Di dalam nama Di atas segala penama Yaitu di dalam nama Yesus Ada musyat Dan kuasa Tuhan Menjamah Dan terjadi musyat kesembuhan Terima kesembuhan Terima kasih Dan kami juga berdoa Tuhan Untuk masalah Beban pergumulan hidup Beban kepicinan hidup Beban pergumulan hidup O jemaatmu Bukakan jalan Kelepasan kelegaan Damai sejahtera Dan kemudian berkata Marilah kepadaku Yang letih sumber Berat Aku memberikan kelegaan Kepadamu Maka di dalam nama Inisius Salam Indonesia Terjadi Kuasa Tuhan Mengalirnya Di setiap umatmu Bagi Mereka segala puji Hormat dan syukur Di dalam nama Tuhan Yesus Kepado Amcius Korea Amen Tuhan memberkati Mereka segala puji